Hola, Kipop hari ini bareng Dinda! Hari ini, idol Kipop yang ulang tahun ada Boa Stika, Kai Exo, Yun Luna Fly, dan Chibin Nas. Saya Chuka Amida! Dan skill alias kemampuan menari merupakan bagian dari paket khusus yang harus dimiliki oleh setiap idol Kipop. Berkat kealian yang satu ini, bakat seorang idol Kipop pun menjadi lebih bersinar, di samping menyanyi, acting, hingga visual yang menarik. Seorang kreografer profesional yang juga pelatih dan trainee bernama In Jin Wung, melakukan pemilihan sederetan idol Kipop yang menurutnya mampu menunjukkan dan seksi dengan sempurna. Siapa aja ya? Check this out! Enam Idol Kipop yang jago dan seksi pilihan kreografer profesional Korea In Jin Wung. Pertama ada Jimin BTS. Banyak penggemar Kipop yang mengakui jika Jimin BTS termasuk salah satu idol yang begitu memukau saat menari. Hal ini pun diamini oleh seorang kreografer profesional di Korea. Menurutnya, Jimin tampak terlahir seperti seorang dancer. Latar belakang model dancer memuatnya dengan mudah menambahkan beragam gerakan menendang dalam setiap kreografer yang diciptakannya. Jimin tampak begitu detail saat sedang dance, tetapi juga bisa begitu luhus di waktu bersamaan. Kedua ini ada Kai Ekso. Kai disebut paham bagaimana memainkan dinamika dalam kreografi. Gerakan dalam tariannya bahkan lebih cepat dari siapapun. Tetapi saat ia mulai memperlambat gerakannya, kehabisan mengekspresikan aura dan karisma seksinya dengan tepat. Duality itulah yang membuatnya begitu maskulin sekaligus powerful dalam menarikan setiap gerakan yang seksi. Sampai-sampai, koreografer profesional ini mendeskripsikan The Sky dengan sebutan Beastly. Ia pun yakin jika para penggemar sepakat dengan julukan tersebut. Ketiga ada Jay Park. Jay Park disebutnya memiliki aura hipster yang unik, yang bisa dideskripsikan sebagai eksotis, yang bisa dideskripsikan sebagai eksotis seksiness. Menurutnya, aura tersebut sulit ditemukan pada idol K-pop cowok di masanya. Tetapi, Jay Park mampu menghadirkannya sebagai sebuah ciri khas. Keempat, Momo Tuas. Momo memiliki kemampuan kontrol diri yang sempurna saat menari. Injin Wong bahkan menilai Momo tahu betul. Kapan menempatkan setiap energi dalam bagian terkecil gerakan secara tepat. Tak salah jika choreographer tersebut menjuluki Momo sebagai ratu push and pull dalam menari. Selanjutnya, ada Chungha. Menurut choreographer profesional ini, Chungha memiliki gerakan yang relatif lebih pelan daripada kebanyakan idol K-pop lainnya. Namun, hal ini yang menjadi ciri khas dance Chungha. Dengan gerakan yang lambat tersebut, Chungha bisa memaksimalkan ekspresi wajahnya hingga membuat harisma menunggungcak dan kerap membuat setiap pasang mata terkesima. Last but not least, ada Cheon Aizuan yang dideskripsikan oleh choreographer profesional tersebut sebagai idol bertalenta dengan sangat potensial. Menurutnya, Cheon merupakan kebalikan dari Chungha. Dengan tubuh seksinya yang proporsional, termasuk lengan dan kaki jenjang, ia mudah dan akurat membuat choreographer super lincah dan penuh energi. Inilah yang membuat Cheon tampak begitu enerjik saat di atas panggung. Keren banget kan? Aku paling suka Jimin BTS. Menurutku dia sangat detail pas ngeden. Oke, next info. Baru 2021, para penggemar K-pop disuruhkan satu sajian istimewa dari SM Entertainment, yakni konser bertajuk SM Town Life Culture Humanity. Menariknya, konser online yang digelar ini bisa didikmati secara cuma-cuma alias gratis lewat berbagai platform streaming. Pengisi acaranya pun bukan artis sembarangan. Sejumlah artis SM Entertainment seperti TVSQ, NCT, Red Velvet, Super Junior, Cheon SNSD, ASPA, EXO, KAI, dan Baekhyun EXO. Dan masih banyak lagi ikut memeriahkan acara ini. Konser ini dinyatakan meraih angka streaming mencapai 35,83 juta. Para penontonnya berasal dari 180 negara yang berbeda di dunia. Ini disebutkan sebagai rekor baru untuk angka penonton yang pernah dicapai konser online dari Korea Selatan. Selama 5 jam durasi acara, para artis SM Entertainment tak hanya tampil bersama grupnya, tapi juga berkolaborasi dengan artis lain seperti DJ Raiden. Selain itu, hal menarik dari konser ini adalah kembalinya Wendy Red Velvet bersama grupnya setelah hiatus selama kurang lebih setahun setelah mengalami kecelakaan. Yeay, good luck ya di tahun 2021 ini. Oke, sekarang aku mau bagi satu set misteri box, isinya Madness Kipop. Like and subscribe akun channel aku, terus tulis di komen. Menurutmu siapa sih idol bias kamu yang ngedance paling seksi? Nanti jawaban kalian akan aku undi ya. Bye!